Bismillahirrahmanirrahim Dari faedah-faedah Atau hikmah-hikmah Diturunkannya Al-Quran secara Mufarrokon, secara bertahap-tahap Al-Quran diturunkan secara Bertahap-tahap, ayat per ayat, surat per surat Nah, tujuannya apa? Hikmahnya apa? Kita ambil dua hikmah Sebelumnya, yang pertama adalah Tasbir kol bin Nabi SAW Yang pertama, untuk memperkokoh hati Nabi SAW, meneguhkan hati Beliau SAW Kemudian hikmah yang kedua adalah Untuk memudahkan dihafal Bagi orang-orang, bagi manusia Karena Al-Quran diturunkan di tengah Kaum yang ummi Kaum yang tidak mengerti baca tulis Maka Al-Quran, kalau diturunkan secara sekaligus Tentu akan sulit untuk dihafalkan Bagaimana kalau bisa dijadikan Pedoman hidup, kalau tidak bisa dihafalkan Apalagi untuk Mengamalkannya, tentu akan Akan sulit Maka sekarang hikmah yang ketiga Tansyitul himam Liqabu lima nazala minil Quran Watanfidihi Tansyitul himam Apa istilahnya? Menyemangati tekat Memperkuat tekat Untuk menerima apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran Watanfidihi dan menunaikannya Memperkuat tekat untuk menerima ayat-ayat yang turun dalam Al-Quran Dan juga untuk mengamalkannya Karena ayat-ayat-ayat Al-Quran itu berisi perintah dan larangan Ya, atau berita-berita Perintah itu akan sulit untuk kita lakukan Kalau hati kita belum siap untuk mengamalkannya Ya, kalau hati lagi lalai Itu akan sulit untuk Untuk mengamalkan perintah tersebut Maka kalau ketika hari libur Misalkan hari akhar Misalkan ketika hari libur Itu kita Enggak siap untuk melakukan kerja-kerja yang berat di situ Karena kita sudah Ber Apa ya, meseting hati itu Pikiran untuk hari minggu itu Untuk santai-santai saja Maka ketika ada kerjaan yang berat Datang tiba-tiba di hari minggu Maka akan rasanya Agak berat di situ Tapi kalau datangnya di hari Senin dan sebagainya Agak ringan dia, kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri Untuk melakukan kerjaan tersebut Maka turunnya ayat Al-Quran Itu berisi perintah dan larangan Butuh dipersiapkan hati itu Agar bisa menerima Isi dari Al-Quran tersebut Manusia rindu Sangat rindu Sangat rindu Kepada turunnya ayat Al-Quran Apalagi Terutama ketika Sangat hajah Sangat butuh kepada turunnya ayat Al-Quran Misalkan ketika nabi sasam ditanya Tentang ngeruh Di situ sangat butuh Segera turun ayat Al-Quran tersebut Atau Contohnya di kejadian Al-Ifku itu ya Kisahnya Aisyah Kemudian Al-Lian Kasus Al-Lian Seorang suami Yang menuduh istrinya Berbuat zina dengan orang lain Kemudian saling melaknat Bagaimana hukumnya Di suatan Nur Ayat Al-Lian Ini semua merupakan Contoh-contoh Di kasus-kasus Dimana manusia butuh Untuk segera mendapatkan Keterangan yang jelas dari Al-Quran Asyarah Karena kalau turunnya Al-Quran itu terlambat Ya Maka Manusia Berasa rindu Menunggu-nunggu Mereka sangat Apa namanya Menunggu turunnya ayat Al-Quran itu Dengan penuh kesabaran Ya Dengan batas kesabaran mereka La siya ma'indash tidadil hajah Terutama ketika Hajah itu sangat Butuh Hajah sangat Mendesak Untuk tegreturnya Al-Quran Jadi kalau kita sudah Menunggu-nunggu Suatu berita Tentu Hati kita akan lebih siap Daripada Berita itu datang Tiba-tiba Tanpa pemberitahuan sebelumnya Ya Taib Jadi hikmahnya ini adalah Agar manusia Merasa rindu Dengan ayat-ayat Al-Quran Agar manusia Merasa Rindu dengan Kalam dari Rabnya Subhanahu wa ta'ala Baik Nah kalau seperti ini Kejadiannya Hati itu rindu Maka ketika datang Spesial dia Ya Kalau antum lagi nunggu paket Datang Wah antum pasti Antum sudah menunggu berhari-hari Datang paket antum Yang antum tunggu Tentu antum Bahagia disitu Ya Tapi kalau datangnya Tiba-tiba Ya Datangnya tiba-tiba Pasti agak kaget Antum disitu Ya Agak kaget Belum siap Untuk menerimanya Misalkan Nah maka Begitulah ayat-ayat Al-Quran Dia butuh Kesiapan hati Bagaimana Kesiapan hati itu Disa didapatkan Ya Dengan Al-Quran Diturunkan secara bertahap-tahap Ya Dikasih waktu Kita untuk rindu dulu Ya Sebagaimana Nabi S.A.W. ketika turun Setelah alaq Ya Setelahnya ada Fatah terwahi Reputus wahyu disitu Beberapa lama Disitu Nabi merasa rindu Salah satu hikmahnya Kenapa Allah kasih jeda disitu Untuk mulai mendidik Nabi Agar selalu rindu Dengan turunnya Ayat-ayat Al-Quran itu Ya Maka peristiwa yang paling menyenangkan Bagi Nabi S.A.W. Sekaligus paling berat Bagi beliau Itu adalah ketika Jibril Datang membawa wahyu Ya Baik Karena itu menunjukkan Bahwasannya Allah Tidak meninggalkan dia Wahyu tetap turun Segala hal Ada wahyu nya Ya Kejadian ini turun Wahyu menjelaskannya Allah itu selalu ada Bersama dia Baik Kemudian yang keempat Atadaruj fitashri Hatayasila ila darajatil kamal Nah ini hikmah Faidah yang Bagus disini Atadaruj fitashri Atadaruj Bertahap-tahap Dalam masa pensyariatan Hatayasila ila darajatil kamal Sampai syariat itu Tiba di Darajat al-kamal Tingkat kesempurnaan Jadi syariat itu Tidak langsung Haram Haram langsung turun Begitu tidak Tetapi ada Pase-pasenya Ada masa-masanya Pengharaman Penghalalan Itu turun secara Bertahap-tahap Baik Sebagaimana kejadian Di ayat tentang Khamar Bagaimana manusia Waktu itu Manusia hidup Bersama Khamar Khamar itu Seperti air putih Bagi mereka Mereka Sudah Terbiasa Dengan khamar itu Maka termasuk Perkara yang sulit Kalau mereka itu Kita kasih Larangan Al-mana Mereka kita Todong dengan larangan Untuk meninggalkannya Dengan larangan Yang keras Larangan yang Tidak boleh Sama sekali Khamar itu kan Setetek saja Hukumnya sama Dengan yang banyak Maka bertahap-tahap Turunan Ayat Al-Quran Di situ Karena manusia Waktu itu Masih sangat Suka minum Khamar Awalan Ayat yang pertama Turunan adalah Ayat yang pertama Turunan adalah Al-Baqarah Ayat 219 Orang-orang itu Bertanya kepadamu Hay Muhammad Tentang khamar Tentang maisir Minum Memabukan Maka katakanlah Muhammad kepada mereka Berarti ini Sababnya Untuk ibtidai Di sini Sababnya adalah Su'alun Yujibuh Yujibuh Allahu Ta'ala Katakanlah Muhammad Di dalam keduanya Khamar dan maisir Itu ada Ismun kabirun Dosa besar Ada kesalahan yang besar Di situ Ismun kabirun Itu maksudnya Apa namanya Mudorot yang besar Bukan dosa Di sini Karena Belum kenal konsep dosa Di awal itu Belum kenal konsep dosa Apa hal lagi Ismun kabirun Bermakna Dia berisi Khumar itu berisi Mudorot yang banyak Tapi tidak menyangkal Tapi tidak menyangkal juga Khumar itu punya Manfaat Tetapi Mudorotnya Lebih besar Daripada Manfaatnya Manfaatnya ada Apa tidak Khumar itu Ada Secara medis Ada manfaatnya Apalagi bagi orang-orang Yang tinggal di Gurun Pasir Khumar itu Sangat bermanfaat Bagi mereka Ketika musim dingin Untuk menghangatkan Badan Itu Diperbolehkan Minum khumar Bahkan ada Patwa beberapa ulama Yang berbolehkan Khumar Di daerah kutub Ya Di daerah kutub Kena kesulitan Untuk mencari air Ketika musim dingin Ya Kemudian Butuh untuk menghangatkan tubuh Boleh mereka minum khumar Di situ Ada patwa sebegini ulama Yang berboleh Habsyaraumum Hukumnya Khumar Tentafa Haram Maka di ayat ini Allah tidak mengharamkan Secara mutlak Di sini Allah mengajak kita Berfikir Logikanya saja Kalau khumar itu Sesuatu Yang manfaatnya sedikit Ya Mudaratnya lebih banyak Masa tetap diterlakukan Begitu kan Abu Bakar Tidak pernah minum khumar Bahkan sebelum Beliau masuk Islam Kenapa? Karena beliau menggunakan Akal fitrohnya di situ Menggunakan logika Bahwasanya Khumar itu memang Dia merusak akal manusia Ya Khumar itu Membuat orang Yang mulia Menjadi terhina Setinggi apapun Pangkatnya Kalau dia lagi minum khumar Itu akan Sama dengan orang-orang Yang tidak punya adab Tidak punya tata kerama Ya Mabuk Dan sebagainya Maka Abu Bakar Melihat fenomena Seperti itu Akal adalah Suatu yang paling penting Pada manusia Maka suatu hal Yang membuat Manusia kehilangan Akalnya adalah Sesuatu yang Tidak boleh disentuh Makanya Abu Bakar Tidak pernah Minum khumar Baik Ini ayat yang pertama Pakkan Afihat Al-Ayah Tahhiatun Linfus Dikobuli Tahrimihi Di sini Jiwa itu Disiapkan Untuk menerima Pengharomannya Karena kalau Sesuatu diharomkan Kemudian kita Sebutkan alasannya Itu akan Lebih mudah Untuk ditinggalkan Daripada Tidak disebutkan Alasannya Jelas maksudnya ya Tiba-tiba Antum Katakan ke Bapak Antum Pak 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 Tidak akan tergerak Kalau pun tergerak Ya memang Atas kemauan sendiri Begitu Tapi cara Antum Masih kurang tepat Bagaimana caranya Jelaskan Apa Mudorot dari Rokok tersebut Jangan langsung Katakan Rokok itu Harom Pak Rokok itu Dia mengandung Zat namanya Nikotin Yang namanya Nikotin itu Dalam rokok itu Sangat Merusak Paru-paru Misalkan Dia begini-begini Itu membawakan Fakta-fakta Yang sesuai dengan Logikanya disitu Yang masuk di akal Nah setelah Antum berbicara Seperti itu Baru kemudian Selanjutnya Bilang bahwasannya Larang Bapak Antum Untuk merokok Pak Jangan merokok Kalau dekat Waktu sholat Karena kalau merokok Waktu sholat Nanti Apa namanya Malaikat Akan terganggu Kalau kita di masjid itu Kalau sholat di rumah Malaikat terganggu Sama bau rokok Kalau kita ke masjid Nanti jamaat terganggu Sama bau rokok itu Nah jadi Hanya Ketika waktu sholat Saja dilarang Barulah kemudian Kita larang Secara Menanbatan Secara Kalau bertahap-tahap Seperti itu Maka tidak akan ada Penolakan yang berarti Ya nggak sampai Nanti Maka dicap Sebagai anak Nurhaka Sebagainya Nggak sadar Untuk bisa Meninggalkan Taib Karena Legika Mengatakan Bahwasannya Nggak mungkin Seseorang itu Lebih menyukai Sesuatu yang Mudaratnya Lebih besar Daripada Manfaatnya Kemudian turunlah Ayat yang kedua Disuatan Nisa Ayat 23 Jangan dekati sholat Maksudnya Jangan pergi ke masjid Jangan pergi ke masjid Kalau kalian sedang Sukaro Sedang mabuk Sampai kalian tahu Apa yang kalian ucap Ucapkan Kalau mabuknya parah Itu maksudnya Percuma sholat Kalau mabuknya parah Di sini kita Dilatih Untuk meninggalkan Khomar itu Secara sedikit demi sedikit Tinggalkan Hanya di waktu sholat saja Di lima waktu itu Jangan minum khomar Selainnya silahkan Antara subuh dan zuhur Silahkan minum khomar Tetapi ketika sudah Masjid Waktu zuhur Tinggalkan khomar Akhirnya turunlah Ayat yang ketiga Yang menanbatan Disini dia Syahidnya Disini dapat Perintah larangan Perhatikan ayat ini Diawali dengan Sebagaimana Ibn Masud Mengatakan Jika itu mendapat Di ayat-ayat Al-Quran Diawali oleh Kata Ya'yuhalladina Amanu Maka Perhatikanlah Telinga Pasang telinga Baik-baik Siapkan hati Baik-baik Karena setelahnya Pasti akan ada Perintah yang diperintahkan Atau larangan Yang kita dilarang Nah disini adalah Larangan dia Jadi perhatikan Perintah disitu Ya Baik Jadi Disini khomar Diharamkan Secara mutak Kemudian Saya harus jelaskan disini Kenapa kita katakan Khomar itu Rijis Kenapa kita katakan Khomar itu Kotoran Termasuk perbuatan Syaiton Karena Khomar itulah Yang digunakan Sebagai alat Untuk seton Untuk Menyebar Permusuhan Di kalangan kalian Ya Seorang yang bersahabat Baik Bisa jadi Akan putus Bersahabatan tersebut Jika salah seorangnya Mabuk Misalkan Kemudian Melakukan hal-hal Yang tidak dimaafkan Karena tidak Akalnya sudah Tidak terkendali Disitu Wal-bagdo Sipat saling benci Waya suddakum Andriqirillah Wani sola Hal itu akan Menghalangi kalian Ya Jadi syaiton itu Tujuannya menghalangi Kalian dari Mengingat Allah Juga dari Salat Mengingat Allah Butuh kepada Akal yang salim Dan akal yang salim Itu tidak ada Ketika minum khomar Jadi ayat ini lengkap Sekali disini Tidak ada celah Untuk mengatakan Saya akan tetap Minum khomar itu Ya Allah sudah jelaskan Kenapa khomar itu Haram Allah sudah jelaskan Disini Kenapa khomar itu Termasuk Kotoran Ya Kemudian Allah juga sebutkan Disitu Bahwasannya Di antara Konsekuensi Menta'ati Allah Adalah harus Menta'ati Rasul Wa'ati Allah Wa'ati Rasul Ya Jadi Seorang pemabuk Membaca ayat ini Dia akan tertusuk Berkali-kali Disini Ya Tersinggung Berkali-kali Dia membaca ayat ini Dari berbagai sisi Dia tidak bisa menolak Baik Fa'intawallaitum Kalau kalian enggan Ya Bayangkan Misalkan Minum orang yang Membaca ayat ini Sampai di akhir ayat Dia tetap berpikiran Tetap minum khomar Ya Sampai ke ujung ayat ini Dia tetap berpikiran Ah Tidak apa-apa Saya masih tetap minum khomar Fa'intawallaitum Kalau Antum Enggan Ya Tidak mau berhenti Dari minum khomar itu Fa'lamu Maka ketahuilah Bahwasannya Al-Rasul Al-Balaw Al-Mubin Bahwasannya Nah Kehujiban Rasul kami Itu adalah untuk Al-Balaw Menyampaikan Sisanya itu Allah yang ambil alih Kalau sudah Allah yang ambil alih Nah Sudah Azab Yang akan diturunkan Kalau memang perbuatan masyid Yang dilakukan Itu dia tahapannya Yang pertama Ayat berapa tadi Ayat 219 Kemudian yang kedua Surat An-Nisa Ayat 43 Kemudian yang terakhir Surat Al-Ma'idah Ayat 90 Sampai 92 Ini ada tahapan Dalam Persyariatan Haramnya Khomar Begitu juga Tadaruj Fita Shri Itu bisa kita lihat Dalam Solat 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 yang 5 Yang 5 5 kali sehari semalam Yang kita lakukan sekarang Itu awalnya dulu Furedat Rokatain Ya Ya Di apa namanya Awalan Furedat Rokatain Di 2 Rokat Tumazidat Jadi awalnya dulu Perintah puasa itu Tidak tegas Mengatakan puasa Kalian semua Tidak Tapi Allah katakan Disitu Mukhayyar Mereka Kalau kalian mau puasa Kalau enggak Enggak usah Maka dia akan Dihat apa Berarti boleh enggak puasa Berdasarkan ayat tersebut Gitu Maka jiwanya udah siap Untuk berpuasa Wasora Ijabu Ba'da antahiyat Nafs Min ablagi Al Al-Hikam Taib Misalkan Anda katakan Ke Antum Zul Ihfal Hadil Ayah El-Law Syi'ta Ya Zul Hafalkan Ayat ini Karena penting Untuk pendalilah Untuk kisih Delal Hafalkan Kalau Antum Mau Karena faidahnya Sangat besar Sekali Begini 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 Ya Kemudian Beberapa hari Kemudian Anda katakan Ke Antum Zul Ihfal Hadil Ayah Harus Untuk menghapalkan Ayat ini Akan lebih mudah Untuk menghapalnya Sekarang Karena apa Karena sebelumnya Sudah pernah Diperintahkan Untuk menghapal Meskipun Perintahnya Tidak tergehas Bertahap-tahap Taib Wahada Ini namanya Terdaruti Lemah Lemah Kalau kita Berikan kepada Dia Kalau kita Sampaikan kepada Dia Suatu Perintah Secara Jami'an Secara Keseluruhan Lantak Kasah Tentu Dia akan Menolak Akan berat Bagi dia Orang Seorang Mu'alab Orang yang baru Masuk Islam Jangan dulu Kita perintahkan Untuk Melakukan Semua Syariat Islam Untuk puasa Zakat Sebagainya Enggak Yang penting Dia sholat dulu Sebagian Rukun Islam Yang utama Dulu Bertahap-tahap Dulu Taib Kalau kita Dapati Orang yang Seperti Ini Yang Imannya Lemah Biasanya Melakukan Kekurangan Dalam Perbuatan Amalan Ibadahnya Apakah Perlu Kita Tadarut Juga Ketika Bermu'amalah Dengannya Aljawab Na'am Wadhal Likali An Nala Nuhawil Insilakhahu Minad Din Au Ikrorahu Alal Masiyah Balnahu Nuridu Intisyalahu Kalau ada orang Melakukan Perbuatan Maksiat Yang kita harapkan Dari dia apa Untuk Segerama Meninggalkannya Nah Tetapi Agar dia bisa Meninggalkan Maksiat Bukan berarti Dengan Membuat dia Meninggalkan Agama juga Apa maksudnya Ada Bagian-bagian Agama yang Tetap dilakukan Misalkan Dia tetap Sholat Meskipun Dia minum Khamar Ya Maka ketika Kita Mengajak Dia Berhenti Minum Khamar Justru Karena cara Kita salah Mengajak Sholat pun Akhirnya Dia tinggalkan Juga Itu Gawat Itu Kita Mengajak Malah Makin Makin Memperburuk Kondisi Seorang tersebut Makin Menjerumuskan Dia ke dalam Kemaksiatan Maka Jangan sampai Terjadian Seperti itu Ya Yang kita harapkan Adalah Dia berhenti Dari kemaksiatan Itu yang pertama Dulu Kalau kita lihat Orang melakukan Kemaksiatan Yang utama Itu Bukan Untuk Dia mengemalkan Kebalikan Dari Kemaksiatan Itu Tapi Untuk Segera Meninggalkannya Kalau kita lihat Orang Berbuat Zina Atau Mencuri Yang pertama Kita inginkan Dari dia Adalah Meninggalkan Perbuatan Tersebut Ya Kalau Lihat orang Mencuri Atau Mencuri Kemudian Untuk Mengharapkan Untuk Dia segera Ke masjid Sholat Sholat Jumat Misalkan Atau Sholat Wajib Bukan Itu Jadi Yang pertama Dulu Kita harapkan Agar Dia meninggalkan Maksiatnya Baru Kita harapkan Dia untuk Bisa Tetap Sikomah Di atas Agama Baik Kalau kita lihat Ada orang yang Diuji dengan Musibah Shurbet Duhon Apa Shurbet Duhon Merokok Bukan minum Merokok Minum asap Shurbet Duhon Merokok Kalau ada orang Merokok Kita katakan Kepala dia Tinggalkan Rokok Asal Gak bisa Meninggalkan Secara Sekaligus Rokok Ini sudah Bertahun Tahun Saya lakukan Saya tidak Akan Bisa Meninggalkan Secara Sekaligus Secara Totalitas Tapi Kalau untuk Misalkan Dalam sehari Dua kali Sisa Sesanya Enggak Misalkan Dalam sehari Dia bisa Habis Satu pak Rokok Maka Sekarang Saya hanya Mengkonsumsi Dua batang Rokok Saja Sehari Tiga batang Kita katakan Yaudah Merokok Dua kali Sehari Itu kan Terkenal Ganjil Terdengar Ganjil Kan kita Mau da'wah Ini Masa kita Suruh dia Merokok Dua kali Sehari Itu kan Jadi Jangan Sampai Kita Salah Memahami Ini Justru Inilah Cara Da'wah Yang Tepat Bertahap Tahap Jangan Tergesa Ingin Melihat Hasil Kebanyakan Kesalahan Da'idam Sekarang Itu Mengajarin Orang Tapi Kelihatan Kok Gak Ada Hasil Hasil Saya Ngajar Dia Da'wah Di Kampung Kok Gak Berubah Tinggal Laku Mereka Gak Ada Yang Datang Masjid Pada Tiap Hari Ngajak Mereka Nabi Saja Sampai Ada Yang Gak Ada Pengikutnya Nabi Nabi Terdahulu Gak Ada Yang Denger Gitu Laisam Mahu Ahad Ada Hadis Yang Panjang Kita Buta Hitam Menghafalkan Nabi Saja Sekelas Nabi Yang Diutus Langsung Sama Allah Apalagi Kita Jadi Penting Tandar Rujjid Dalam Da'wah Ini Ini dalam Perkara Maksiatan Tapi Kalau dalam Perkara Yang Wajib Itu Harus Kita Tegas Dia Tinggalkan Sholat Misalkan Tinggalkan Sholat Maka Harus Kita Tegaskan Untuk Segera Sholat Jangan Katakan Hari Ini Gak Apa Apa Antem Gak Sholat Tapi Besok Sholat Itu Gak Boleh Ini Karena Dalam Perkara Yang Wajib Mungkin Bisa Antem Peringan Di Situ Hari Ini Sholat Besok Juga Sholat Antem Bisa Peringan Di Situ Ringankan Misalkan Jenis Jenis Keringanannya Di Situ Antem Bisa Dengan Imbing Imbing Hadiah Kalau Anak Anak Hari Ini Kalau Bisa Sholat Hari Ini Sama Besok Dapat Hadiah Ini Banyak Metode Yang Ditempuh Dalam Adalah Seperti Taib Taib Ini dia Kasusnya Kalau ada orang Ngomong ke kita Wahai Ustadz Izinkan Saya itu Sholat Zuhur Asar Maghrib Subuh Sama Isya Tidak Usah Sulit Isya Itu Waktunya Tidur Istirahat Apalagi Subuh Dingin Sulit Untuk ke Masjid Bagaimana Tanggapan Kita Kita Katakan Adzahiru Anna Nanuzimuhu Bi An Yisal Yal Jami Wa Inkana Korja Afil Hadis Lati Rawahu Ahlu Sunan Anna Qawman Atau Ila Rasul Allah Sallallahu Sallam Bisallimu Fashyaratu Alayhi Allah Yisallu Fakalu Lakum Hadha Kalu Ya Rasul Kaifah Hadha Kala Innahum Ila Aslam Sallu Nah Ini Ada Satu Qawm datang Kepada Nabi Untuk Masuk Islam Untuk Apa Namanya Ya Untuk Masuk Islam Akan Tapi Mereka Ngasih Syarat Kepada Nabi Gak Usah Sholat Apa Jawaban Nabi Lakum Hadha Yaudah Masuk Islam Gak Usah Sholat Ya Bapada Sahabat Heran Gimana Rasulullah Mereka Masuk Islam Tapi Gak Sholat Kita Sholat Masa Dapat Kesemewaan Gak Usah Sholat Kamu Aja Sholat Nabi Saja Sholat Kalau Mereka Beneran Jadi Masuk Islam Nanti Pasti Mereka Sholat Pasti Mereka Karena Itu Konsekuensi Islam Maka Kita Katakan Gimana Boleh Hantum Gak Sholat Subuh Sama Isya Tapi Sholat Zuhur Maghrib Asar Itu Hantum Harus Sholat 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 Yang Paling Baik Disitu Maka Dengan Sendirinya Nanti Dia Sholat 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 Isya Sama Sholat Sholat Subuh Karena Memang Satu Paket Sholat Itu Dia Maksud Yang Kurang Nanti Kalau Meninggalkan Sholat Sholat Yang Sudah Diwajibkan Ke Dia Tapi Yang Ini Tentu Kita Tempuh Metode Seperti Ini Ketika Memang Dia Memaksakan Untuk Tidak Mau Sholat Kecuali Sholat Sholat Tentu Saja Nah Itu Tapi Kalau Masih Bisa Dibujuk Dengan Dalit Sebagainya Itu Yang Lebih Afdol Untuk Bisa Memanginkan Secara Sekaligus Baik Baik Tumma Masalah Mu'alibi Misal Al-Khamr Baik Ikrok Terus Saja Tentu Tentu jajabahu ilman'i itu man'an batu wala buddha al-narifah mahuwa al-khabru mahuwa al-khabru selbuah asirul alami inap asirul alami atau asirul rupabi atau asirul burri taib ya fi tuma masalah mu'alib kemudian mu'alib memberikan contoh disini dengan khomer yang mana khomer itu ada suatu yang merupakan adat di zaman itu maka akan sulit bagi mereka untuk yujabahu bilmana untuk menghadapi jajabahu menghadapi almana almana artinya pelarangan secara man'an batu wala buddha al-narifah mahuwa al-khabru sebelum kita masuk pembahasan tentang khomer itu penting kita tahu dulu yang khomer itu yang mana maksudnya apakah asirul inap mana asirul inap jus anggur ya apakah jus anggur itu khomer atau asirul rupab atau jus kurma muda aw asirul burr atau jus gandum atau albur ya jadi jenis dari burr itu ada yang bisa dibuat menjadi khomer sebagaimana anggur dibuat jadi khomer jadi enggak hanya itu kalau di Jepang itu kan dari beras dia ya dari sake kemudian soju itu kan dari beras dia ya awis syair syair itu sejenis gandum ya kalau bahasa kita itu jawawut kalau di Afrika kalau di kita mungkin agak asing ya jenis gandum dia sama biji-bijian juga yang biasanya dibuat selain jadi bukan asirul inap bukan asirrutop yang jadi yang disebut dengan khomer itu khomer itu pengertiannya jelas dari nabi setiap yang memabukkan itu adalah khomer berbagai macam dengan berbagai macam bentuknya disitu ya berbagai macam bentuknya maka setiap yang memabukkan itu adalah khomer setiap memabukkan jadi kalau asirul inap tidak memabukkan berarti dia bukan khomer khomer untuk beli jus anggur di depan sana itu pinggir jalan sana dari toko buah itu ya itu bukan bukan apa namanya bukan khomer disitu karena anggurnya masih segar langsung di langsung di blender tapi kalau bikin buat khomer itu diperam dulu atau diperam ya direndam lama masukin ketong pakai kayu terus desegel semakin lama di semakin bagus dan disuling sebagainya time itu yang disebut dengan khomer sekarang sama manal iskar ditanggung analista alistor huwa tapi tau titul atau gerti jadi kalah 15 R shells halu hang 소� sao hal kapal min summer lagi hentris kiamat sahabat ga kit white tuan-tuan Allah Allah iladhan perut turun turun parabi parabi yana konek 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 syarib konek 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 wala ndk selamat menikmati selamat menikmati jadi yang dipakai oleh perempuan untuk menutup wajahnya itu namanya khimar itu namanya khimar hijab yang menutup cadar begitu juga dinamakan khamar karena dia menutupi akal disertai dengan kenapa harus dengan ada kata al-ladzah karena tertutupinya akal bisa juga kan terkadang ada orang yang merasa pusing merasa pening dari sesuatu yang dia minum atau sesuatu yang dia cium ini bukan termasuk perkara yang memabukan kendaraan misalkan mabuk kendaraan mabuk dibis misalkan itu bukan termasuk al-iskar yang diharamkan karena disitu ada kata al-ladzah disitu ada gak kenikmatan atau mabuk di mobil itu gak ada malah tersiksa disitu ya mabuk yang tidak menyenangkan apa bunja apa apa banja banja albanja khomrun anestesi atau banja anestesi obat bius jadi obat bius itu tidak termasuk anestesi untuk menghilang apa namanya untuk operasi untuk membius bahasa kita itu opium opium atau morpine itu biasa digunakan untuk anestesi jadi ini jenisnya tidak termasuk kepada hom hom walaupun opium kalau digunakan disalahgunakan juga hom masuknya jadi narkoba itu termasuk hom atau tidak kenapa penyalahgunaan narkoba termasuk narkoba kalau di bawah penggasuhan medis itu kan justru bermanfaat dibutuhkan operasi cesar misalkan butuh adanya anestesi jadi narkoba itu menutupi akal dan disertai ladzah berarti narkoba itu khamar haram dia jadi kalau anestesi itu kan tidak ada orang senang di anestesi amat sakaran wali adzubillah fainahu yajidu nashwatan alzimah kainahu yatiru bainassamai wal sakaran itu ngefly mabuk yang ngefly yajidu nashwatan alzimah dia mendapati nashwah alzimah perasaan senang perasaan happy yang apa namanya yang kuat disitu soalnya dia adalah raja diraja itu kalau orang yang sedang mabuk gitu bagi contoh saja itu kalau antum tau musrum jamur yang tumbuh di kotoran sapi itu di kampung kan banyak itu dimakan biasanya dibakar dimakan itu punya efek ngefly juga itu masuk kompor juga ya ramkan juga seperti itu baik banyak kejadian dulu di kita zaman masih kecil dulu ada anak-anak muda yang penasarannya tinggi mencoba musrum itu akhirnya mereka berhalusinasi tangga rumahnya yang hanya satu anak tangga itu dilihatnya kayak jurang dalam gitu kemudian dia diem di pojokan lagi ngapain lagi jadi gantungan baju kemudian dia tidak teriak melihat bapaknya kenapa teriak melihat bapaknya dia berubah dari Doraemon dia bilang bapaknya seperti Doraemon ini kan hakalnya hilang hakalnya hilang disebabkan makan seperti ini ada yang tahu buah kecubung itu juga sama itu masuk kamar juga karena dia menutupi akal ada ladahnya seperti itu ada ladahnya lupa masalah-masalah yang dihadapi kenapa orang mengusurus narkoba itu untuk efek tenang kemudian efek yang cuma sesaat itu efek lepas dari masalah sebagainya biasanya dikonsumsi para arti sebagainya itu karena banyak masalah mereka konsumsi narkoba sebagai pelarian nah ini dia yang dikatakan Hasan bin Sabit penyairnya rasul dia mengatakan kami minum dia kamar itu maksudnya kemudian kami ditinggalkan seperti seorang raja yang merasa jadi raja kita sudah minum kamar itu merasa berkuasa ini tentu Hasan bin Sabit ketika jahiliahnya ya ketika jahiliah karena beliau setelah masuk Islam Islamnya bagus wa'andhur ila kisati Hamzah radiyallahu anhu amir rasuli alaihissalatu wassalam ja'aliyun radiyallahu anhu yashku ammahu Hamzah ila rasul alaihissalatu wassalam lian na'aliyan kanalahu nadihani yakni ba'iraini famarra bihamzata wahua sakran wa'indahu jariyatun tuganni fatakul ala yahamzul syurufin nawai tahusuhu ala nahrihima tahusuhu ala nahrihima faqoma wajabba asnimatahuma wabakarabutunahuma wa'akala min akbadihima faja'aliyun ila nabi sallallahu alaihissalatu wassalam yashku ilahi ammahu fazahab an nabi ilahi wa mahunnas alama akbal alaihi hamzah qad samala wa sakara faqola ya'ammi ma'hada qola idha fal antum ila ila abidu abi ya ila rubaidu abi yakni rasul salallahu alaihissalatu wassalam wa'ali bin jadi kisahnya kisah hamzah karena ini bentuk adab kita kepada para sahabat ini perbuatan-perbuatan mereka di zaman jahiliah ya tidak kita dalami kisah-kisah seperti ini untuk menanyakan pesifikis hikmahnya apa gitu kenapa iya sebelum-sebelum pengharaman sudah masuk ke Islam waktu itu tapi pengharaman homer itu memang belum sampai kepada ayat yang ketiga itu ijitan ibu itu masih tahapan yang pertama waktu itu nah jadi kisahnya hamzah bagaimana dia secara ringkas bahasanya hamzah ini kan pamannya nabi ya kemudian ali mengadu kepada nabi wahai nabi saya punya dua unta disembleh oleh hamzah dalam keadaan masih mabuk disembleh dan diponsumsi datanglah nabi melihat keadaan pamannya mereka katakan ya amin mahadah apa jawaban hamzah ketika diprotes sama nabi jawabnya fahal antum illa ubaidu abi ya tidaklah kalian berdua itu muhammad sama ali maksudnya nabi sama ali ini kan keluarganya hamzah kan kalian itu adalah budak kecilnya bapakku ya budak kecil ini kan kalimat hinaan ya ya ini rasul dan nabi pataraja nabi maka mundur nabi disitu bingung nabi juga disitu ya karena kalau seandainya ucapan itu keluar dari lisan hamzah ketika dalam keadaan sadar kafir dia ya karena ini bentuk penghinaan kepada nabi s.a.w. baik maka disitu nabi mundur kenapa karena nabi tahu hamzah sedang sedang mabuk tidak bisa diambil perkataannya dalam kondisi seperti ini baik edan ikhro selamat menikmati halal-an bi-kawli ta'ala ومن ثمرات النسير والأعنام تتخذ تتخذ منه السكر وأن هذا إباقة لهم صحيحة ثم قال المؤلف في تدرج تشريع خاص بالخمر أولا إن الله أنزل فيه هذه آية وَهِيَا قَوْلُهُ تَعَلَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَطِ وَالْمَيْسِرِ يعني عَنْ حِكْمَةَ فِكَمِهِمْ عَنْ حُكْمِهِمْا عَنْ حُكْمِهِمْا قُلْ فِيهِمَا إِذْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِذْمُهُمَا أَكْبَرٌ مِنَّفْعِهِمَا لَمْ يَقُلْ حَرَامٌ بَلْ أَرْوَضَ عَنْزَ وَجَلَّ بِتَحْرِيمِهِمْا إِذْمٌ كَبِيرٌ هذه بِالْكَيْفِيَةِ وَمَنَافِعُ الْنَّاسِ بِالْكَمِيَةِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ جَمْعٌ جَمْمَنْفَعَ وَهِيَ سِيُّدَةُ الْمُنْتَهَ الْجُمُعُ وَالْإِذْمُ واحدٌ لَكِنَّهُ بِالْكَيْفِيَةِ أَشَكُّ لِأَنَّ الْمَنَافِعُ مِنْ حَيْثُ الْكَمِيَةِ مِنْ حَيْثُ الْكَمِيَةُ أَكْسَرُ وَالْإِذْمُ الْكَبِيرُ مِنْ حَيْثُ الْكَيْفِيَةِ أَعْضَمُ وَلِهَذَا قَالَ وَإِذْمُهُ ini poinnya berarti khomar itu yang menutupi akal ala wajhi al-laddha jadi khomar itu halal di awal Islam dulu apa dalilnya? ini apa namanya ini yang pertama yang berkaitan dengan khomar ini ayat yang pertama baru kemudian ayat yang apa tadi ini ayat yang pertama ayat ini mengatakan dari buah korma, dari buah anggur itu ada yang kalian buat menjadi khomar jadi sakaran jadi minuman yang memabukkan berarti disini diperbolehkan membuat minuman apa namanya? minuman yang memabukkan dari kurma dan dari anggur ini adalah ibaha pembolehan yang jelas sekali kemudian yang berkaitan dengan khomar penulis disini mengatakan awalan inna Allah anzala fihi hadil ayah wahya kolhu ta'ala ayat yang pertama mereka bertanya kepadamu wahai muhammad tentang hukum al-khamar wal-maisir dani an-hukmihima hukumnya bukan tentang kaifiyahnya bukan tentang apa itu khomar bukan tapi tentang hukum khomar karena mereka tidak tahu khomar itu apa secara bahasa sudah dipahami setiap orang Arab pasti paham apa itu khomar karena khomar secara bahasanya menutupi Allah tidak katakan haram akan tetapi Allah menampakkan pengharamannya apa istilahnya apa istilahnya ar-rodo itu dia kasih kita ilah kenapa dia haram ar-rodo misalkan nih agar antum tertarik membeli barang anak anak tampakan bagian paling baik dari barang tersebut paham ya makanya pameran itu namakan ma'rod ya tempat memamerkan barang apa apa yang kita pamerkan dari suatu barang sisi baik apa sisi buruknya sisi baiknya tujuannya untuk menarik orang begitu kan kita jualan buah buah yang paling segar kita taruh di depan begitu kan agar orang tertarik namanya tarit namanya ar-rodo ismun kabirun hadihi bil kaifiah ya apa namanya mudorotnya besar mudorot dari apa dari khombar itu besar ini kaifiah mudorot nanti perhatikan kenapa disebut kaifiah disini mudorotnya besar ya besar itu bukan besar jumlahnya paham ya bukan segelas dua gelas bukan tapi besar disini maksudnya adalah sangat-sangat berbahaya kesalahan itu paham ya kalau anak mengatakan misalkan antum mengucapkan kalimat-kalimat yang bernada kekukuran nah katakan kantum kalimat kantum ini besar sekali walaupun antum mencapkan satu-dua kata paham ya itu namanya berarti di kaifiah bukan kemiah kemiah itu jumlah kaifiah itu ya kaifiah ya wamanah fi olinas manfaat bagi manusia ini kemiah berarti karena apa dari mana kita pahami mana fi olinas ini kemiah ya karena mana fi itu jama dari manfaat berarti ada banyak manfaat paham ya tidak hanya satu tapi lebih dari satu manfaat 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 pertama menghangatkan badan kemiah itu manfaat yang kedua melancarkan peradaran darah manfaat yang ketiga memelihara kesehatan jantung itu manfaat-manfaat kemiah mana fi olinas ada manfaatnya berarti ini kemiah satu dua tiga wahyasigamuntaljimu walismu wahidun kalau antumnya disitu ismun itu mufrod mana fi jama berarti manfaatnya seharusnya lebih banyak ya kan kalau kita lihat kepada kontes kali kalimatnya seharusnya begitu lakin nahu filkaifiah asyad akan tetapi dari segi kaifiah dari segi kenapa dia diharamkan dari segi berbahaya atau tidaknya homer itu jauh lebih berbahaya daripada manfaat yang banyak tersebut manfaatnya banyak banyak manfaatnya tapi bahayanya jauh lebih berbahaya apa maksudnya ya kurang tepat kalau kita jemakan ayat ini kita katakan mudorotnya lebih banyak daripada manfaatnya enggak justru ayat mengatakan sebaliknya nah kita katakan apa yang tepat manfaatnya banyak bagi manusia homer itu akan tetapi mudorotnya jauh lebih berbahaya bukan jauh lebih banyak paham ya ini sebedanya disini ya karena disini yang perbandingannya bukan dua hal yang sama satu kaifiah satu kamiah paham ya baik lianna manafi min haithil kamiah aktar karena manafi itu dari sisi kamiah lebih banyak apa maksudnya dari sisi jumlah penyebutan manfaatnya lebih banyak dari situ wal-ismul kabir min haithil kaifiah akan tetapi al-ismu al-kabir bahayanya itu dari sisi kaifiah itu lebih besar dia jadi kalau kita katakan mana yang lebih besar manfaat atau mudorotnya ya maka kita katakan manfaat lebih besar dari segi jumlah tapi mudorot lebih banyak dari segi bahaya apa tidaknya paham ya ini namanya kami ya ini namanya kaifi kaifiah baik wal-ihada kola wa-ismuhumma akbaru min nafi'ihma walam yakul aksar nah ini balagohnya Al-Quran disini kalau kita disuruh buat kalimat yang semisal ini tentu kita akan gunakan kata aksar ya kan haza aksar min haza ini lebih banyak dari ini begitu kan ismu huma aksaru min nafi'ihma seharusnya begitu tapi Allah gunakan akbaru disini untuk menunjukkan bahwasannya apa namanya khamar itu dia manfaatnya memang banyak akan tetapi mudorotnya jauh lebih berbahaya gak sebanding dengan manfaat yang banyak itu tidak kita katakan manfaatnya lebih banyak eh manfaatnya banyak kemudian apa tadi bahayanya lebih banyak enggak itu berarti kamiah sama kamiah tidak ini kamiah sama kaitiah disini manfaatnya banyak tapi mudorotnya jauh lebih berbahaya walaupun hanya satu mudorotnya itu tidak sebanding dengan manfaat yang banyak itu maksudnya baik kalau misalnya kalau disini pakai akan bisa jadi nah rumah akan menjalankan nah berarti itu berarti kamiah itu akan akhar nah kamiah dia karena kalau pakai akbar itu bukan kamiah jatuhnya gitu berarti ada dua hal ini beda ini berbandingkan di mana disini di satu banding misalkan ada seorang laki-laki soleh kemudian ada seratus laki-laki yang buruk kalau kita suruh mereka bertarung satu lawan satu tidak keren menang mana yang seratus tentukan kita katakan seratus lebih lebih banyak akan tetapi yang satu ini lebih abdol yang seratus itu jadi tinjuannya beda gitu ya timbarnya beda baik manfaatnya banyak lakin al-ismu akbar minan naf tetapi mudaratnya itu justru jauh lebih berbahaya daripada manfaat itu meskipun banyak wakawluhu wa-ismuhu maakbaru minnaf'ihima ya'ni asyaddu minan naf' wandur ila kaulihi manafi wakawlihi naf' a'isu jam jamun fil awwal wa'ufrida jumia fil awwal wa'ufrida pittani li'an nasani masdar wal masdar yakunum fadanda iman lihat isimbat lugawi disini dari di ayat sebelumnya di potongan sebelumnya awal katakan apa wa manafi ulin ninas manafi jamah sekarang disini gunakan naf'ihima ya kenapa gak dikatakan wa'ismuhu maakbaru minanfa'ihima gunakan jamah ya kenapa gak dikatakan begitu ya jumia fil awwal dijama'kan di awal dengan siguh muntahal jumuh itu manafi dan dimufrotkan di yang kedua yaitu naf'a padahal mananya sama kenapa li'an nasani masdar karena kata yang kedua ini bentuknya masdar kalau yang pertama tadi bentuknya apa yang pertama tadi isim isim ushtab masdar itu selalu mufrot dia paham ya selalu mufrot ya contohnya antem katakan saya membaca satu kali apa antem katakan korotu alkitabah kiro kiroatan ya kiroatan kemudian kelantem katakan saya membaca tiga kali korotul kitabah salah sama roh mana masdar disitu kiroah gak ada paham ya nah itu dia jadi masdar itu selalu mufrot dalam gak wajib ya pasti ada pengencualiannya tapi pengencualiannya sedikit oleh hadhaqol ibn Malik rahimahullah ibn Malik mengatakan di alfiyahnya di bait yang 513 wana'atu bimas darin katiro wal tazamul ifroda watadkiro ya maka jadikanlah dengan masdar orang banyak menjadikan masdar itu sebagai kata si kata sifat ya fal tazamul ifroda mereka mengharuskan mufrot dia masdar itu watadkiro dia diharuskan juga dalam bentuk mudak mudakka ini tentu tidak semuanya ya ini masdar yang wazan fiil muta'adi biasanya nafayan fa'u naf'an fatahayaf tahu fathan fatahayaf tahu kan ada fathatan juga ya fathatan juga tapi kalau dalam kita jadikan sebagai sifat konteknya sebagai na'at maka fathan yang kita pilih bukan fathatan karena kalau fathatan nanti jatuhnya ke masdar meroh atau isi meroh lain ya jadi semua manfaat yang kita katakan dari manfaat manfaat homar itu kalau mereka terkumpul semua itu sebenarnya hakikatnya hanya satu manfaat saja meskipun ada orang yang mengira bahwasannya manfaatnya itu banyak kenapa? karena manfaat homar itu tidak ada satu pun dalam yang berkaitan dengan akhirat kita ada manfaat homar untuk akhirat? gak ada yang kita sebutkan tadi mengangkatkan badan melihara kesehatan jantung dan sebagainya melacakan dan darah itu kan berkaitan dengan duniawi ya jadi intinya satu maka orang yang akalnya selamat ketika membaca ayat ini bukan berpikiran oh kalau begitu boleh saya minum homar mumpung gak ada manfaatnya paham ya? kalau orang yang cerdas gak berpikir begitu dia dia patokannya kepada mudurut yang dikandung itu orang yang berakal itu dia tidak mengedepankan sesuatu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya bahwa kemudian dia lebih akan siap untuk meninggalkan homar tersebut saya patah launa amal maysir fahuwa al-kimar fahuwa al-mughalaba ala iwadin ala ubin wa ma'ishbaha dalika minal mu'amalat ayat pikirah allah maysir fahuwa al-kimar al-kimar fahuwa al-mughalaba bato'ala al-a'udhu wa ma'ishbaha dalika minum amalat wa bahu suha kulu mu'amalatin wa kulu insam ina ima wadman wa ima war fahiyah ma'ishir wa sumiyah ma'ishra ma'ishirah ma'ishra ayitar liyusr romh ribahi pihak al-kimar ir-timari as-raha al-hamdulillah erbar lelaki al-alaki al-mie al-kara al-ami 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 Baik Amal Maisir Dan seterusnya Al-Maisir Al-Maisir Spekulasi Yaitu Mughalabah Kemenangan Yang mendapatkan balasan Dapat upah Kalau judi menang, kan dapat hadiah Jadi Yang disebut dengan judi itu Pasti ada hadiah yang kita dapatkan Yang semisal dengannya Dari Mu'amalat Yang intinya ada kandungan ribanya disitu Riba dengan Maisir itu dekat sekali Dan dobitnya bagaimana Dobit itu tolok ukur Barometernya Barometer yang disebut Maisir itu Seperti apa Setiap Mu'amalah Yang manusia di dalamnya Entah dia Dapat untung Atau dia Rugi Ini maka disebut dengan Maisir Perjudian Berarti jual beli perjudian juga Kan disitu Kita ada dalam dua kondisi Untung dan Rugi Hulu Mu'amalah disini Tapi kan tegas Ayat mengatakan Wa'ahallallahul Ba'i'ah Jadi faidahnya tidak berlaku disitu Ba'i'ah Ba'i'ah itu Al-Ba'i'ah memang Mu'amalah dia Tapi lebih dekat ke Mubadalah Lebih spesifik lagi dengan Mu'amalah Mubadalah Tumalin Bimalin Itu pengertian dari baik Saib Ma'isir dari kata Yasir Mudah Yusir Inna malusisro Yusir Nah kenapa Maisir dikatakan Maisir? Karena mudah Untuk mendapatkan Keuntungan disitu Aribah Keuntungan Bisa jadi Seorang itu Main judi dalam semalam Bisa dapat Jutaan Jutaan Dapat miliaran Dalam sekali Sekali bertarung Bertaruh Loteri Misalkan ya Nah itu kan judi Seperti itu Taib Nah disini Sudah disiapkan kita Untuk meninggalkan Khomer itu Maka kesimpulannya Bahwasannya ayat ini Di surat apa tadi Al-Baqarah ya Surat Al-Baqarah Kesimpulan dari ayat ini Bahwasannya Allah Sedang mempersiapkan Jiwa manusia Untuk menerima Pengharuman Khomer Di ayat-ayat selanjutnya Ya Iswatal Ma'ida Dan seterusnya Baik Karena apa? Karena logika Logikanya sehat Tentu Dia akan berpikir Bahwasannya Yang namanya Khomer Itu manfaatnya Lebih Lebih sedikit Mudaratnya Lebih berbahaya Daripada manfaatnya Yang banyak itu Maka tentu Dengan logika yang sehat Dia akan meninggalkan Hal tersebut Disini bisa kita lihat Bahwasannya syariat itu Terkadang Tidak memberikan Kita hukum Secara Sori Tapi diajak Kita berpikir dulu Berarti Manzidatul aqli Fil-islam Manzidatul aqli Berarti Islam itu Menganggap akal Akal di dalam Islam itu Punya kedudukan yang tinggi Meskipun Dia tetap berada Di bawah Al-Quran Dan Sunnah Karena kelompok-kelompok sesat Itu kenapa Biar-biar sesat Karena salah tempat Menempatkan akal Mereka menempatkan akal Di atas Al-Quran Dan Sunnah Mereka gunakan Sebagai hakim akal Padahal sebenarnya Dia adalah Mahkum Mahkum alaih Baik Natafi ala huna InsyaAllah ta'ala Nuwasil Fil-liqa'at Al-Qadima Bi-adnillahi ta'ala Nasallahu ta'ala An-niya minfa'al lana Bima'allamahu lana Min hadihi Min hadihi Al-fawa'id Al-tipat takalam Anha Natafi bilahuna Wassalamualaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh